Hai Sobat Bola, berikut adalah hasil lengkap pertandingan Piala Menpora di pekan pertama, kemudian update kelas main terbaru, dan jadwal selanjutnya Piala Menpora untuk pekan kedua. Hasil pertandingan Piala Menpora pekan pertama, di grup D Persiraja Banda Aceh menang 3-1 atas Persita Tangerang, dan Persi Bandung imbang satu sama dengan Bali United. Kemudian di grup C, Madura United menang 2-1 atas PSS Seleman, dan Persi Bayu Sarabaya menang 2-1 atas Persi Kediri. Kemudian di grup B, Bayangkara FC unggul tipis 1-0 atas Borneo FC, dan Persi Jaya Jakarta kalah 0-2 dari PSM Makassar. Selanjutnya di grup A, Arema FC imbang 1 sama dengan Persi Kabo, dan PSS Semarang imbang 3 sama dengan Barito Putra. Dan berikut ini kelas main terbaru Piala Menpora di hari Rabu tanggal 24 Maret. Di grup A, PSS Semarang, Barito Putra, Arema FC, dan Persi Kabo sama-sama mengoleksi 1 poin. Namun PSS Semarang dan Barito Putra untuk sementara ini ada di peringkat 1 dan 2, karena unggul jumlah gol memasukkan. Kemudian di grup B, PSM Makassar dan Bayangkara FC ada di peringkat 1 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara itu Borneo FC dan Persi Jaya Jakarta ada di peringkat 3 dan 4. Kemudian di grup C, Madura United dan Persebaya Surabaya, ada di peringkat 1 dan 2 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara itu Persi Kediri dan PSS Sleman ada di peringkat 4 dan 5. Kemudian di grup D, Persi Raja Banda Aceh untuk sementara ini memimpin dengan koleksi 3 poin. Kemudian Persi Bandung dan Bali United sama-sama mengoleksi 1 poin. Dan Persi Tatang Rang sementara ini ada di dasar kelasemen. Untuk topscore sementara di pekan pertama, Asano Rijal memimpin dengan koleksi 3 gol. Diikuti Samsul Arief Munib dengan koleksi 2 gol, kemudian pemain lainnya dengan koleksi 1 gol. Sementara itu di daftar top asis, Ferdi Ansah, Andreas Ado, Fredian WS, dan beberapa pemain lainnya mengoleksi 1 asis. Dan untuk pertandingan selanjutnya Piala Menpora Pakan ke-2, Di hari Kamis tanggal 25 Maret, pertandingan Persi Kabo lawan PSI E Semarang akan ditayangkan Indosiar dan Video jam 3 sore. Sementara itu Barito Putra lawan Arema FC ditayangkan Indosiar dan Video jam 6 sore. Kemudian di hari Sabtu tanggal 27 Maret, pertandingan PSI Makassar lawan Bayangkara FC ditayangkan Video dan Indosiar jam 3 sore. Sementara itu Borneo FC lawan Persi Jajakarta ditayangkan Indosiar dan Video jam 6 sore. Kemudian di hari Minggu, PSS Seleman lawan Persi Lalamongan ditayangkan Indosiar dan Video jam 3 sore. Sedangkan Madura United lawan Persi Baya Surabaya ditayangkan Indosiar dan Video jam 6 sore. Dan di hari Senin, Bali United lawan Persi Raja Bandar Aceh ditayangkan Indosiar dan Video jam 3 sore. Kemudian di jam 6 sore, pertandingan Persi Tatangerang lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar dan Video. Nah, di pekan pertama, ada di peringkat berapa tim cegoan kalian sobat? Terima kasih telah menonton!